So, di video kali ini, aku bakalan nge-review tentang toner dari Something yaitu Calm Down THA 3% Everyday Toner dan akan menampilkan foto before after dan juga bakalan nge-review plus minus dari produk ini Skin Check! Jadi, tipe kulit aku itu normal to oily, jadi hanya berminyak di bagian T-zone-nya aja Itu juga kalau misalnya aku bangun tidur selalu berminyak dan selain itu juga aku pun acne porn skin Bisa kalian lihat, ada jerawat, dan beruntusan, dan bekas jerawat P.I.A. dan P.I.H. Dan aku ini acne porn skin Oke, perkenalan dulu Something Calm Down P.H.A. 3% Everyday Toner ini adalah toner ketiga dari Something Sebelumnya, ada Supple Power Hyaluronic 9 Plus Onsen Essence Toner Dari ini termasuk toner hydrating Selanjutnya, ada Glow Maker AH BHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner Ini termasuk eksploitasi toner Di sini, aku pilih Calm Down P.H.A. 3% Everyday Toner karena ingin mencerahkan, menyamarkan P.I.A. dan menenangkan kulit karena masalah kulitku ada bekas jerawat P.I.A. dan kusam Desain produk ini simple banget Di bagian belakang, terdapat ingredients secara pakai dan expired product Untuk ukurannya, aku pakai yang 120 ml, size paling besar aman dibawa kemana saja karena ukurannya pas untuk traveling K.I.A. 3% P.H.A. atau Lactobionic Acid merupakan bagian dari kelompok asids Disebut sebagai Next Generation of AHA sebagai antioksidan dan mampu mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih halus P.H.A. dapat digunakan pada kulit sensitif karena tidak menyebabkan iritasi dan bisa untuk anti-aging K.I.A. selanjutnya yaitu Pure Magward Extract Magward digunakan sebagai ramuan herbal untuk membantu mengatasi masalah kulit seperti kulit kemerahan dan peradangan Manfaat dari Magward Efek anti-inflamasi Mampu meredakan peradangan pada kulit Mampu menenangkan kulit yang mengalami iritasi Meredakan gatel-gatel akibat kulit kering Mengontrol produksi minyak berlebih Dan memperkuat skin barrier K.I.A. selanjutnya yaitu Heart Lip Bersifat sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV Bersifat antibakterial untuk mengurangi dan mencegah jerawat Membantu mengurangi kemerahan Menjaga hidrasi dan kelembapan kulit Dan mencegah penawaan gini K.I.A. selanjutnya yaitu Aloe Extract Yaitu bisa menenangkan dan melembabkan kulit Dan meningkatkan elastisitas kulit K.I.A. selanjutnya yaitu Panthenol Berfungsi sebagai humectan yang melembabkan dan pengunci kelembapan kulit Menjadikan kulit halus dan lembut Membantu meredakan iritasi atau kemerahan Membantu mencegah inflamasi Lanjut ke segi tekstur disini Packagingnya emang aman banget Pas aku tetesin tuh bener-bener kayak air banget Langsung nyerep banget di muka aku Jadi teksturnya itu gak lengket sama sekali Dan gak kental Kayak air aja Dan ringan banget di wajah Toner ini bisa dipakai dengan semua produk something Bisa dipakai pagi dan malam hari Cara pakainya bersihkan wajah dan keringkan Tuangkan toner ke kapas Usap secara lembut ke seluruh area wajah dan leher Lanjutan step penggunaan serum Dan akhiri dengan moisturizer Dual action exploitation Plus calming toner Cocok untuk kulit kering dan sensitif Toner ini menggabungkan Tiga bahan natural terbaik Dengan pH A3% Untuk mengeksploitasi kulit mati Di permukaan kulit Mengurangi penampilan kulit yang kemerahan Menghasilkan warna dan tekstur kulit yang lebih merata Toner ini cocok untuk Semua jenis kulit termasuk kulit sensitif Dan kulit yang berjerawat Nah disini Pas banget aku pakai toner ini Karena muka aku tuh berjerawat Memberikan efek calming Ini wajahku setelah Pemakaian toner calm down Selama satu minggu lebih Jadi kulit terasa kenyal Dan Setelah memakai toner ini Kulit terasa lebih halus Dan lebih bersih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya